Intro Kejuaraan Daerah Voli Pantai Papua Barat 2023 yang diselenggarakan pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Papua Barat di venue Ferdinand Waterpau Manokwari Papua Barat berakhir Rabu 12 Juli 2023 malam. Tim Putra dari Jeepura, Papua dan Tim Putri Ikal Jatim tampil gemilang dalam partai final. Keduanya menjadi juara pada dua kategori yang dipertandingkan. Untuk kategori 2x2 Putra, Tim Jeepura I berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan Tim Kota Senjakaimana, Papua Barat. Sementara kategori 2x2 Putri, Tim Ikal Jatim keluar sebagai pemenang setelah berhasil mengatasi perlawanan dari Tim Marbers Manokwari. Pada kategori 4x4 Putra, Tim Jeepura juga berhasil mengalahkan sekaligus memupus harapan Tim Moreno Manokwari. Sementara pada partai Putri, Tim Ikal Jatim kembali menjadi pemenang setelah berhasil mengalahkan Mikasa Manokwari. Ketua Panitia Yohanes Momod menyatakan, kejuaraan ini bertujuan untuk memperkenalkan voli pantai sekaligus meningkatkan minat dan prestasi olahraga tersebut di Papua Barat. Atas inisiatif untuk menyelenggarakan kejuaraan daerah poli pantai ini, kami sangat bersyukur karena merupakan hal yang luar biasa, hal yang baru, sehingga masyarakat Manokwari dan Papua Barat dapat mengenal poli pantai ini. PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau yang diwakili PJ Sekda Papua Barat dan C. Sangkek mengatakan, kejuaraan bola voli pantai merupakan wujud nyata bagaimana generasi muda menunjukkan prestasi, menyalurkan hobi yang tepat dan positif. Dikatakannya, voli adalah sarana kemajuan bangsa, voli menjanjikan masa depan bagi generasi yang benar-benar memiliki tekat yang kuat dan pantang menyerah. Hari ini, bagi saya, ini sesuatu tanah heran besar yang terjadi di sini. Terjadi. Karena itu, rakyat besar yang saya bilang, ini pekan inspirator kita yang mewujudkan hal ini, kami ini kerjaan, kita mempensiun di sini. Tapi barang-barang seperti sulit, kita membayangkan. Venue yang sampai bertaraf, nanti jadi dasar, bahkan internasional ini, sesuatu yang mustahil. Karena itu, ini satu tanah heran besar. Dan awal yang mulai baik ini, pasti akan memberi dampak yang besar bagi negeri kita, bagi generasi bangsa kita ke depan. Dan bayangkan, dalam waktu cuma, hitung-hitung itu tiga bulan saja, hal ini disuruh begitu, luar biasa dan venue terbaik. Venue terbaik di Indonesia yang kita punya. Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh elemen untuk berkolaborasi membangun sektor wisata yang akan menggerakkan ekonomi-ekonomi kreatif baru yang akan lahir di sepanjang pantai Petrus Kaviar. Ia juga mengapresiasi panitia, wasit, dan peserta, serta seluruh pihak atas dukungan dan kerja kerasnya, sehingga event ini dapat berlangsung dengan sukses. Dari Manokwari Hengki Kadiwaru, melaporkan untuk Tobenews. Terima kasih.